selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati potongan dahan serut ini jadi di sebuah pohon serut di alam ini ada sebuah potongan atau bagian yang memiliki karakter cukup unik seperti ini sahabat ya dahannya ya di bagian bawah itu jadi saya berinisiatif untuk potong waktu itu kemudian saya tamang pertama kali ini saya ingin konsepkan sebagai bahan serut bergaya slanting atau semi slanting semi casket ya sahabat ya ini posisinya rebah sebenarnya dulu tapi karena stagnan kemarin saya ganti lagi saya ubah posisinya dulu sementara ya seperti ini ya agar pertumbuhan akarnya ini bisa berjalan lebih baik kemudian saya sungkup ulang dan akhirnya bisa tumbuh lagi dengan baik ya dengan cukup baik ini saya lihat tapi ada beberapa bagian yang sudah kering ya sahabat ya seperti di bagian calon apa namanya mahkota ya di bagian atas satu pangkalnya ini ini tidak tumbuh tunas baru lagi ya tapi di bawahnya ini masih bisa tumbuh ya nanti kita gunakan rencananya ini untuk calon dari mahkota bahan buat saya serut semi casket ini sahabat ya oke sahabat kita langsung saja untuk melakukan reposisi dan penggantian media ya saya akan gunakan wadah yang sama saja hanya saja dengan namanya media yang baru dengan campuran kutub ya untuk awalnya ini hanya media pasir kali halus saja sahabat ya untuk melamankan pertumbuhan karena kemarin saya ulang lagi untuk penanaman awalnya sahabat untuk wadahnya akan tetap saya gunakan wadah ini sahabat ya seperti yang tadi saya sebutkan kemudian medianya saya tambah media subur ya di bagian dasar dari wadah penanaman kemudian untuk mengubur kembali ini saya gunakan media asalnya ya media awal penanaman ya rupa pasir kali halus sahabat wadah ini sebenarnya ini adalah sebuah magic jar bekas ya sebuah penampung nasi penanam nasi bekas ini saya gunakan jadi untuk proses penanaman seperti ini di awal kita bisa gunakan bahan-bahan untuk barang-barang bekas ya sahabat ya ya harus menggunakan pot yang bagus dulu ya nanti kalau sudah memang bagus untuk pertumbuhannya sudah terjadi mungkin baru kita akan melakukan penantian pot dengan yang lebih bagus nah jadi seperti ini sahabat ya ternyata akarnya masih kurang begitu bagus sahabat ya tapi akan saya reposisi saja sahabat karena mungkin ini kurang pencahayaan juga kemarin tempat saya meletakkan bahan ini jadi mudah-mudahan tidak terlalu stress ya saya ubah posisinya sekarang ya sahabat ya kondisi akarnya sebenarnya kurang begitu bagus sahabat ya masih berupa akar-akar muda seperti ini tapi sudah cukup kuat tadi ya dan ada pembusukan di bagian potongan disini sahabat ini padahal kemarin sudah saya lakukan pembersihan terhadap bekas potongan ini ini saya ulang kemarin ya tapi ternyata masih ada membusukan ya jadi kita akan iris sedikit di bagian yang busuk ini ya sahabat kita buang dulu mudah-mudahan nanti bisa tumbuh kembali ya atau jalan kembali kambiumnya untuk pembentukan akar disini sahabat jadi kita iris lagi sedikit ya sahabat ya di bagian yang ada busuk ini mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus lagi ke depannya setelah saya reposisi ini lumayan bagus karakter tadi keruakannya sahabat untuk yang lain sudah lumayan bagus terus ini sudah menutup ya terlihat sedikit busuk tetapi yang di bagian dalam ini kambiumnya sudah menutup sahabat sudah mulai jalan untuk pembentukan akar ini kita biarkan dulu sahabat disini juga ada pembusukan sedikit ya dan tidak mau keluar akar ya kita gores sedikit saja ya agar kambiumnya lebih bersih lagi nah ini sudah agak sekarang akan saya reposisi sahabatnya untuk bahan ini ya agar tidak terlalu stres untuk pohonnya jadi sudah sekarang akan saya reposisi sahabatnya untuk bahan ini ya sudah saya reposisi sahabatnya untuk bahan ini ya jadi ini dia subur lagi ya sekarang akan saya posisikan tapi sebelumnya untuk bagian teratas saya gunakan pasir kali yang tadi ya di awal penanaman ya terima kasih telah menonton baik jadi untuk posisi penanamannya pertama kali saya rencanakan seperti ini ya sahabat ya jadi untuk konsepnya semi casket jadi saya memperlihatkan untuk bagian kewakannya ini ya di bagian atas ya terima kasih telah menonton! nah baik sahabat jadi seperti ini ya untuk konsep penanaman awalnya ya rebah seperti ini dan menampilkan apa namanya keruakan yang ada di bagian ini sahabat ya nah disini cukup bagus keruakannya jadi kita rebahkan kembali agar posisi pertumbuhan dari pucuk-pucuknya ini bisa mengarah ke atas ya untuk selanjutnya setelah tumbuh dengan baik dan siap untuk dibentuk untuk konsep gerak awalnya nah nanti akan lebih mudah ya sahabat ya nah sekarang terakhir akan saya kubur ya ini juga tadi saya tambahkan atau saya pegang dengan kawat ya lubang di bagian ini karena ini beratnya tidak seimbang ya jadi kita tahan dengan sedikit pengawatan disini sahabat ya agar posisinya stabil ya oke kita akan kubur lagi dengan media yang lama ya sahabat ya selamat menikmati saya bonsai sahabat penghabi bonsai di seluruh Nusantara jadi demikian ya untuk dokumentasi kegiatan saya hari ini yaitu mereposisi sebuah bahan serut ya dengan konsep semi-casket seperti ini ya jadi untuk posisi awalnya memang saya rencanakan seperti ini mungkin lebih rebah lagi nanti setelah tumbuh dengan baik ya atau lebih menukik lagi ke bawah ya sahabatnya kita reposisi lagi belakangan sementara ini untuk mengarahkan pertumbuhan tunasnya ke arah atas ya sahabat dari posisi ini ya karena tadi untuk posisi penanaman awalnya pas saya diselamatkan itu adalah tegak seperti tadi sahabat lihat di awal dan mudah-mudahan ini bisa tumbuh lebih subur setelah saya berikan media apa namanya subur ya di bagian bawah dan bisa kita konsep lebih lanjut ke depan untuk tunas-tunasnya ini jadi terima kasih sudah menyemak kira-kira demikian saja sharing singkat yang saya bagikan kali ini mudah-mudahan berkenan dan tentunya bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan dalam video kali ini sahabat ya jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video-video dari taksaka bonsai agar membantu dengan ikhlas channel ini agar bisa tetap membagikan video dokumentasi tentang proses belajar bonsai saya sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di taksaka bonsai salam semangat salam berkarya salam satu hobi salam taksaka bonsai selamat menikmati